Anaknya tidak bisa, karena belum dikasih, dijelaskan. Kemudian orang tuanya lebih bingung lagi karena tidak pernah belajar soal pelajaran sekolah itu. Nah dari kebingungan itu, akhirnya teman-teman sepakat, kalau itu nanti soal-soal di pendidikan itu jadi bebannya orang tua. Misalkan kewisnya, bergaya kesel, bijik-mikir, jangit. Ini masalah macul mungkin sanggup, tapi karena masalah pendidikan sekolah, tidak sanggup. Akhirnya kita mengumpul, mengumpulkan teman-teman pengurus itu, ya solusinya kita mengumpulkan anak-anak petani itu untuk diajak belajar bersama di situ. Karena problemnya soal regenerasi susah. Pelajaran yang pertama itu menanam. Jadi begitu absen pertama, ambil polybag, menanam. Menanam di situ, di situ sebenarnya kita salah satu punya tujuan juga, salah satu tujuannya itu untuk memberikan pendidikan karakter. Jadi ketika kita belajar dengan alam, jujur, alam itu kalau dikasih kebaikan, dia akan membalas kebaikan. Beda dengan manusia itu. Bagaimana? Manusia itu, goro-goro aku ratu, menutuku seragam, bijiku wala, padahal pinter. Benar tidak ini? Goro-goro datuku, buku-buku sakura ratuku, padahal aku dibandingkan biji nape, kayak wala, senangan. Tapi kalau alam itu, jika kita memberikan kebaikan pada alam, itu akan tulus memberikan kebaikan pada kita. Ini, sehingga dalam itu bukan sekedar menanam, tapi sekaligus kita mengamati dari pertumbuhan tanaman itu. Mengenal. Nah, kalau tanaman itu macam-macam, ada tanaman tahunan, ada tanaman semusim, itu kita taruh di sana. Nah, yang tanaman tahunan itu ketika kita menanam, sudah agak besar, kita bawa ke, apa, ke lahan-lahan, apa, yang membutuhkan. Kayak di Merapi, di Dunudi, sempat di Perambanan, waktu gempa itu, ditanam di sana. Artinya, menanam ketika kita menanam, besok kita akan lihat kembali, bagaimana tanaman saya di sana. Itu sebagai tabungan. Sehingga kita ada keberdulian dengan alam. Itu menyelamatkan alam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memberi pelajaran kaitan dengan ini, apa, soal-soal pendidikan sekolah. Karena, apa, orang tuanya itu tidak bisa memberi, apa, membantu, ngasih solusi sekolah. Kita berikan pelajaran IT, jadi mengenalkan sampai ke internet. Jadi, nanti harapannya, ketika dia ada kesulitan, tanyanya bukan pada orang menyebutannya, tapi pada mbaik. Mba Google. Ya. Dengan Mba Google. Jadi, cerita-cerita sampai ke sana. Tapi, kita kawal. Karena, kalau tidak dikawal, itu nanti bahayanya justru, di internet itu kan ada dua. Kalau kita menggunakan dengan baik, baik jadinya. Tapi, kalau kita menggunakan dengan jelek, ya hancur. Makanya, kita harus kawal. Jadi, kesulitan di sekolah itu, kita selesai dengan mengenalkan dengan IT. Kemudian, yang ketiga, harapannya, karena itu, kalau yang pertanian, dulu kan setiap tahun, kita dapat titipan dari PB Bogor itu, di pasir itu. Jadi, ada satu, dua, tiga orang, S.A.T.S. 2 itu, ditipkan, disangka untuk dampingi apa. Ya, kalau ada permasalahan di pertanian, biasanya, kita ikut, apa, memberikan solusi-solusi di dunia pertanian. Salah satunya, kita manfaatkan untuk memfasilitasi pertanian, untuk anak-anak sahaja itu. Itu dari, mahasiswa dari PB Bogor. Kemudian, yang apa, IT ini, dulu ada mahasiswa dari BSI, dari Jogja. Nah, BSI itu, sekarang masih jadi dosenya di sana. Karena itu, karena sudah lama itu jadi dosenya di sana. Itu mengajar IT-nya itu. Kemudian, kita juga, karena punya potensi, ada potensi, itu, anak-anak dikenalkan, bahasa Inggris juga, karena bahasa internasional Inggris. Jadi, harapannya, anak-anak itu, kalau ketemu dengan orang luar, ya bisa bicara seperti ini. Biasanya. Belan ada anak, belan anak saya sendiri. Nah, sendiri itu, dulu, apa, belajar di, Sanatadharma, bahasa Inggris. Sekarang, Alhamdulillah, sudah lulus S2 kemarin. S2 lulus. 10 Maret kemarin, karena ini Corona, belum ada wisuda. Karena, menunggu offline, nanti, rencana bulan Maret, baru ada wisuda. Jadi, harapannya seperti itu. Jadi, sekolah. Sekolahnya, di situ, tidak diajarin, kayak, sekolah di formal. Ada matematika, ada matematika, enggak. Karena, di sekolah, di formal itu, ya, sudah diajarkan di sekolah, di bebihan. Tapi, kita mempersiapkan, supaya di sekolah nanti, bisa menerima, muda. Sehingga, pikirannya press. Di situ, hanya main-main. Ada yang, ingin seni, ya seni. Ada yang, ingin puisi. Ada yang, ingin gambar, ya gambar. Sehingga, di situ, bebas, senang. Prinsipnya, Sanggar itu, menganggap, seluruh anak itu, sebenarnya pintar. Pinter semuanya. Tapi, pintarnya anak itu, berbeda-beda. Mulai dari seragamnya saja, bentuk seragam, bentuk baju itu, juga berbeda-beda. Lobinya, juga beda-beda. Makanya, ada yang pintar matematika, ya pintar. Ada pintar, pintar, apa, musik, ya, biar. sehingga kita hanya menangkut, supaya anak itu, sampai, tapi, kita tidak mempengaruhi dia, senangnya musik, harus belajar pertanian, enggak. Bisa pertanian juga. Ini, ini yang, yang menyangkut anak, anak, anak petani. Kemudian, yang menyangkut anak, apa, sanggar kebangsaan. Jadi, sanggar kebangsaan itu, kita sadar, dari awal kita sadar, kita petani. Jadi, kita petani itu, produksi petani itu, pangan. Produkannya pangan. Dan, oleh pemerintah, sampai saat ini, pangan itu, tidak boleh dijual mahal. Ketika ada beras naik dikit, ada operasi, pasal. Sehingga, kalau mau sejatera, tidak mungkin, mau di, oh, sejatera gitu loh. Makanya, rata-rata, petani itu, hidupnya, dibawah dari, kemiskinan. Tetapi, kita juga, tahu, ada kewasipan pemerintah, itu sudah jelas, di, tuangkan di pasal 34, bahwa pakir miskin, dan anak-anak itu, ya, artinya, kalau petani itu, identik dengan orang miskin, berarti, walaupun kita itu, nanam tidak digaji, tapi dimakan orang-orang banyak, tapi negara juga, menjamin kita. Katanya loh, katanya. anak petani itu, kalau, apa, sekolah, tidak, bayar, karena orang miskin, ada kekir, dan macam-macam. Katanya, kalau orang, orang miskin itu, kalau keluarganya sakit, tidak, ya, ya, dan masih banyak lagi, fasilitas-fasilitas itu. Nah, tetapi, yang terjadi, fasilitas pemerintah itu, kalau tidak diperjuangkan, tidak akan diberikan. Tidak akan diberikan. Karena apa? Karena kebijakan itu, menyangkut dengan, politik di lingkar desa. Aitan dengan data. Asuk dia, walaupun, yang miskin kader, dia, dia caranya, jadi, benar-benar. Benar-benar ini. Ini yang terjadi. Makanya, sanggar kebangsaan itu, juga tidak muncul. Bukan sanggar, ya, sejelur tani itu, paham, di negeri ini, sebenarnya, yang kuasa itu, bukan orang. Bukan pejabat. Karena, tidak selamanya, menjadi pejabat. Karena, setinggi apapun, ketika itu, apa, sampai ke, jadi, kejabatan presiden, sekalipun. Kalau, dia itu, menerima gaji, menerima upah, itu, hanya tenaga kerja. Ya, setinggi apapun. Kalau, itu hanya menerima upah, itu tenaga kerja. Tugasnya apa? Melaksanakan, aturan. Jadi, presiden pun, kalau di, tingkat nasional, yang kuasa presiden, katanya. Kalau di, kabupaten, yang kuasa, bupati. Tetapi, itu, kalau salah, juga bisa di, masuk penjara. Bupati Kuklaten, itu juga begitu. Salah. Itu membuktikan, bahwa, yang kuasa, itu bukan bupati. Saya tidak paham ini. Kemudian, yang kuasa di negeri ini, siapa? Nah, menurut pemahaman teman-teman, semua pejabat itu, menjalankan tugas itu, berdasarkan, peraturan perundang-undangan. Diatur, dia jadi pejabat itu, jadi bupati, bukan serta-merta, debati, enggak, ternyata harus dibilih, dengan masyarakatnya. Ada prosesnya, Setelah prosesnya, jadi, dia itu, jadi bupati, bekerja, tidak semaunya. Mau pakaian saja, enggak boleh sembarangan, ke kantor, di jam-jam, yang sudah ditentukan. Benar enggak ini? Artinya, yang kuasa di negeri ini, sebenarnya aturan. Nah, teman-teman sadar itu, sehingga, mengkaji, agar kita nanti dapat, apa, mendapatkan hak, sesuai dengan aturan. Kita harus tahu, bagaimana, pengelolaan, penyelenggaraan, kita itu. Jika, ketika kita itu, ngomongnya, aturan yang kita sampaikan, mulai dari lurah, sampai presiden pun, tidak bisa, membantah. Karena itu semua, tugasnya digaji, untuk melaksanakan itu. Tapi, terbentur di lapangan, ketika kita mengadvokasi, ada hak, yang harus diberikan, apa, pada, teman-teman, tapi tidak diberikan. Ditanyakan ke sekolahan, ditanyakan ke intansi, diimankan ke, apa, kantor-kantor. Itu selalu, apa jawabannya? Pak Amu itu, ngomong apa? Begitu ngomong, dari sagar tani itu, orang tani kira, ngomong, menukum. Jadi, petani tidak boleh, pintar tidak boleh. Petani yang ngomong, pintar tidak dianggap petani. Petani, dendik dengan orang bodoh. Petani, tidak dianggap, bisa ngapi, titik, orang dianggap, petani ini, miskin, kumuh. yang saya pahami, begitu waktu itu. Akhirnya, ketika kita tidak boleh, begitu dibenturkan, dengan karena kita ngomong, kelompok, sagar tani, kelompok tani, tidak bisa. Akhirnya, kita ngumpul lagi. Ngumpul lagi, kita evaluasi, sebenarnya, apa sih kegiatan yang kita, setiap ngomong pertanian, kok tidak boleh ngomong. Sampai Menteri, datang ke rumah saya, waktu itu. Menteri Kim Raswil, masalah umum undang-undang, akhir, mau diisahkan. Saya langsung ke Jakarta, saya mau ngomong. Artinya, negara kita, negara hukum, ya. Jadi, ketika negara kita, negara hukum, semua mau diatur, silahkan, kan, memang, negaranya hukum, harus ada aturannya. Tetapi, sebagai warga negara, malah lagi, saya itu sebagai petani, saya merasa, saya tidak bisa hidup tanpa air, saya tidak bisa bekerja tanpa air. Ya, itu saya mengusulkan. Karena di situ, dulu kan ada dua pasal yang, yaitu pasal, hak guna usaha, dan hak guna pakai. Jadi, hak guna pakai, dulu, kalau kita mengatih wadah undang-undang nomor, nomor 33, dan air bumi, air, yang ada di dalam, dan sebesar-besarnya, untuk kemampuran rakyat, itu air, artinya air itu, oke. Ya. Tetapi, kalau undang-undang, masih rencana itu, RUU, saya ada kekhawatiran, nanti air ini berubah fungsi menjadi barang komoditas, barang komersial, tapi yang terjadi. Dari itu, saya dulu, bencar menolak itu. Alasannya gimana? Jadi, pasal itu, tidak mengganggu petani, katanya. Karena apa? Karena, yang di, yang di, itu, budidaya pertanian, silakan, berapapun, pakai, tidak masalah. Tapi, itu harus ada, izinnya. Enak atau, tidak mengganggu, itu. Kondisi, normal. Kondisi yang tidak normal, saya bisa mengandih-andih. Ketika air langka, air susah, air sulit, kita mesti akan bertempuran, berebut air dengan pengusaha. Ketika kita bertempuran, berebut air dengan pengusaha, ya, mesti larinya, karena kita negara hukum, mesti ke, pengadilan. Sampai di pengadilan, mesti dicanyakan sopusing di barang bukti. Petani, mana buktimu, kamu pakai air itu. Tidak bisa. Perusahaan, enak saja, saya sudah punya izin, dia berhasil, dia tidak. Saya tetap kalah. Dari saya yang ngomong itu, lebih tidak percaya lagi, menterinya. ngomong ini, parah ini ngomong, Pak. Jadi parah ini ngomong, maka kita tenang. Iya, sampai di rumah itu, begitu. Masuk ke rumah, tidak boleh. Saya suruh di luar. Di luar, akhirnya datang Paknya. Saya berhasil. Saya berhasil. 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 Terima kasih. 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 Tanpa nyemprot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hasilnya, tidak kurang. Kalau dibandingkan yang lain, ternyata yang lain itu, tidak ditebas. Kayak itu, payung 4 sampai 5 juta, tapi saya ketemunya, 10, 9, 10. Dan itu, tidak di ngomong, mentah, tanpa penjelasan, tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Jadi, saya menanamnya, kenapa kalau saya nanam, tanpa pupuk itu, sebenarnya saya ingin bicara. Karena saya sering, bahkan tiap hari, bertemu sama petani, bertani, untuk belajar bersama-sama bikin pupuk, bikin pesticida, sampai bicara soal pemasaran. Tetapi, ya, kebiasaan petani itu, tidak bisa diteramai. Tadi ngomong, logika yang bagus itu, mantap-mantap, Begitu, luka, tidak, ngomong, apa? Itu budaya petani. Tetapi, petani itu, begitu ada orang yang berhasil, tanpa ada di ceritani, apapun, dia akan mengikuti. Dari, dari kondisi kayak itu, akhirnya saya itu, menanam itu, tanpa dipupuk. Saya hanya ingin bicara secara fisik. bahwa saya itu menanam, tanpa saya pupuk, itu hasilnya, tidak kurang, bahkan lebih banyak. Apalagi, kalau sedulur-sedulur, tani itu, gelam nandur, dengan dipupuk, dan pupuk buatan sendiri, pasti, panen. Saya secara fisik, juga begitu. Kemudian, kenapa hasil saya, kok lebih banyak. Nah, karena, petani saat ini, kan selalu dilakukan, secara bersama-sama kegiatannya. Karena, pedumanya kan sama. Apa, pedumanya? Bertani pedumanya apa? Musim. Musim hujan, semuanya, teman-teman. Jadi, kegiatannya itu, selalu dilakukan secara bersama-sama. Sehingga, ketika, dilakukan bersama-sama itu, saat itu butuh benih. Semuanya butuh benih. Artinya, benihnya itu, jadi hilang di pasaran, karena banyak yang, butuh harganya mahal. Ketika butuh pupuk, sama. Butuh pupuk, semua butuh pupuk, pupuknya kurang, akhirnya harganya mahal. Bahkan, kayak narkoba, pupuk itu, tidak orang pupuk, di situ kukai, kutuh pupuk. Hingga pupuk di truk, diangkut saja, dicegat, dirampok di jalan. Karena, tidak orang agung, aku rasa panen. Ya, betul? pernah dengar, jadi, ini kondisi, kayak begitu. Jadi, karena selalu kena hukum pasar, kayak gitu, butuh, mesti regone, larang regone, butuhnya bareng. Tetapi, pas panen, juga bareng, regone, larang. Larang, namanya? Murah. berarti cik, cik, ngatiknya ke rumah-rumah. Jadi, nek tuku, mesti segone, larang. Tapi nek, ngedol, murah. Bener. Dengan analisa apapun, kalau beli itu mahal, jual murah. Hasilnya, apa ini? Rugi. Kalau rugi, ya siapa yang mau melakukan kegiatan, kalau rugi? Tidak ada kan? Ini petani itu ada. Petani sepurapanen, nadur, nadur, oke itu. Giro, oke. Tapi itu petani. Tapi anaknya petani, tidak mau. Akhirnya susah, re-regenerasi. Yang terjadi kayak begitu. Nah, untuk menghindari itu, akhirnya saya membalik. Karena problemnya kayak begitu, berarti saya harus, tidak mengikuti cara-cara umum. Kalau mengikuti cara umum, saya jadi, burwe kapitalis. Saya jadi burwe pengusaha. Sebenarnya saya itu petani, tapi ternyata saya burun yang sawahku diwil. Nah, karena dari itu saya berprinsip, yaudah, berarti saya harus, melepas dari semua ketergantungan. Ketika siapapun bertani, kok kebutuhannya itu, diserahkan kepada pihak lain, tidak akan tentram hidupnya. Prinsipnya itu. Makanya, terus saya mencari, apa, solusi, mencari alternatif lain, artinya, bertari secara khusus. Yaitu salah satunya, ngomong organik itu. Jadi, walaupun teman-teman, berebut benih, berebut pupuk, saya tidak tahu, harga benih berapa, harga pupuk berapa, saya tidak pernah beri. Yang pertama, yang kedua, walaupun panen, kabel, kabel, bingung, harus jual, karena barangnya, kabel, bareng, bareng organik, ya, hanya sedikit itu. Sehingga bisa dijual mahal. Apalagi, kita bukan menjual pangan saja, tetapi yang kita jual itu juga ada usur kesehatan. Nah, saya menanamnya kebetulan selalu beras merah sama hitam, putih, di kawaran. Nah, beras merah, itu saya jualnya PK, pecah kulit. Pecah kulit itu saya jual harga 15 ribu. Jadi, saya menangnya, kita jual PK itu rendementnya 80 lebih. Kalau dijual putih, itu hanya 60. 60, 65 itu top itu. Tapi kalau kita PK itu rendementnya sampai 80 lebih. Kita menang rendementnya. Yang kedua, kalau kita menanam beras putih, kita jual dengan, apa, dengan konvensional itu, itu harganya paling tinggi 10 ribu. 8 ribu sampai 10 ribu. Nah, kita menjualnya 15 beras hitam, beras merah yang beras hitam ini 25. Sehingga kita menang di harga juta. Sehingga bisa ketemu lipat dua kali dibanding biasa. Ini, penjelasan seperti itu. Jadi, kalau saya menjelaskan apa, ngomong putih, mungkin tidak ada yang percaya. Tapi yang saya alami, itu yang berjaya. itu yang perlu saya sampaikan mungkin. Jadi, saya pertanian organik, ada saksinya, dan sudah saya ceritakan kegiatannya. Kemudian, yang perlu dipahami, ketika saya jadi pertanian organik itu, yang namanya petan organik itu selalu, oke, selalu bersinggungan, berkaitan dengan barang-barang gaib. Semua kita mau tahu, ya barang gaib. Contohnya, salah satu contoh ini. Jadi, petani itu ketika panen, kan padinya dibawa pulang. Nah, ada ternaknya, seharinya padi, batang jeraminya itu dibawa pulang untuk makan. Tapi kalau tidak, itu ditumpuk di lahan. Dibiarkan di situ tanpa disentuh saja. Itu ditunggu sampai, ya satu musim lah barangnya. Satu musim sampai satu tahun. Itu hancur, jadi kompos. Kok jeraminya jadi kompos? Terus siapa sih menjadikan itu, yang merubah itu, yang nyambut gaib siapa gitu kan? Gimana? Nah, maksud saya ngomong gaib itu, ya itu kerja-kerja dari, barang gaib tadi, mikroba, mikroorganisme, itu pekerja selama. Jadi, mikroba, mikroorganisme, itu kerjanya itu, tampak sekali, sangat tampak. Tetapi barangnya tidak, tampak. Beda dengan manusia. Beda kan? Ini jujur, tulus, ini nyambut gaib, tidak perlu diilam, nyambut gaib, nyambut gaib, nyambut gaib, nyambut gaib. Yang menung sebuah, yang menung sebuah gitu. Nah, ini imam saya, ini selalu bersentuhan dengan, barang-barang gaib. Kemudian yang, yang saya perlu tanyakan, karena ini, ngomong ekologi tanah itu, memang ini sebagai pintu gerbangnya, menuju ke pertanian organik. Menurut penjenengan, pertanian organik itu apa? Menurut pemahaman penjenengan, tidak menggunakan bahan kimia. yang lain. Apa? Sing perlu dicatat, cemper dicatat. Jadi, di sini, di sini, itu tidak ada yang pintar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. kalau itu, apa, ada, usulan, ada tanggapan, itu dianggap, apa, wah, benar itu. Bukan benar. Wah, salah, tidak, karena belum disepakati, yang benar kayak apa belum disepakati. jadi harapannya semua bisa menyampaikan, biar nanti sesuai dengan kehendak penjenengan sampai ke sini. Jangan takut salah, karena tidak ada yang salah. Semua penjenengan benar. Sekali lagi, ini pertanyaan saya, menurut pemahaman penjenengan, pertanian organik itu apa? Bagaimana pertanian organik? Pertanian organik itu apa? Bunggok. Bunggok. Bang Ani, dui angin-angan uradidulki, rasa turu, tekan kemana, bingung. Iya. Iya. Jadi tanpa kimia, dengan jasa trenik, dengan makhluk-makhluk alis ini. Dengan lembut itu. Yang lain. Munggok. Jadi menyangkut kesehatan juga ya. Menyangkut kesehatan. Yang lain. Memanfaatkan kearifan lokal. Yang lain. Bang Ani, kok, dui unik-unik, rasa turu tekan rumah, kan ngerok i, bui, enggak. Tidak ada. Jadi pertanian organik itu, itu tidak lepas dari mikroorganisme. Artinya ketika kita ngomong pertanian organik, itu kita cenderung ngomong soal mikroorganisme. berarti kita ngomong soal kehidupan di dalam tanah. karena apa? Karena mikroorganisme itu merupakan jantungnya tanah. kalau jantungnya tidak aktif berarti tanahnya mati. betul enggak? Apa yang soal tanah itu mati? Bisa. Karena jantungnya tanah itu apa? Mikroba. Makanya jantungnya tanah itu mikroba, dan mikroba itu hidup. Salah satu butuhnya itu makan juga. Yang namanya hidup itu makan. Yang namanya makan itu di pertanian ini apa? Pupuk. Jadi mikroorganisme itu makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan mata terselanjang. Salah satu kebutuhannya itu makan. Pupuk. Sekarang yang penjaringan ketahui pupuk itu pupuk apa? Si penjaringan ketahui selama ini. Pupuk di pertanian pupuk apa sih? NPK, pupuk berimbang. NPK, ya? Ada yang tahu? Pupuk berimbang. Ada yang bertani, sudah bertani. Baru semua ini? Baru. Jadi yang selama ini terjadi itu kalau ngomong pupuk berimbang itu pupuk NPK. N itu apa? Nitrogen, P. Kospat, K. Kalium. Jadi ini pupuk ini untuk mencukupi kebutuhan tanaman, bukan untuk memupuk tanah. Jadi selama ini bertani, petani sekarang ini, ini yang itu tanaman. Jadi dia itu memupuk tanah, tapi tanaman, tapi tanahnya tidak jurus. sehingga yang terjadi apa? Tidak, lihat sendiri. Dia selalu menggunakan pupuk, pupuknya itu tidak untuk tanah, tapi untuk tanaman, dalam bentuk pupuk kimia sisat. Tidak? Dampaknya apa? Dampaknya tanahnya itu jadi rusak. cacing, cacing bilang, melut, bisa rawono, itu mikroorganis jadi miskin. Sentik-sentik aja, menggunakan mikroorganis ini gerak dikit. Yang sawah jadi, sikirnya kering. Ini betul? Itu yang terjadi. Nah, ngomong soal pertanian, pupuk organik, pupuk kompos, itu sebenarnya kita mau ngomong soal pupuk tanah. Makanya kita-kita ngomong pupuk organik itu nanti, kita cenderung untuk memupuk tanah. Kalau memupuk tanaman itu nanti, ngomong soal pupuk cair itu bisa. Tapi kalau kompos itu pupuk untuk tanah. Sehingga kalau ngomong berimbang, itu ngomong NPK, di pertanian organik itu kalau ngomong pupuk berimbang, untuk pupuk antara pupuk tanah dan pupuk tanaman. Kalau itu dilakukan pemupukan itu berimbang pupuk tanah dan pupuk tanaman, itu pertaniannya akan bisa berlanjut. Ada kepentingan, ada sustainable. Anak cucu masih bisa bercocok kanan. Bisa diberikan? Ada pertanyaan? Munggu. Santai maupun, karena petani itu wis rekoso. Pertemuan kok malah kekoso itu malah nambah beban. Bersama, yang bertanis apa? Sudah bertanis, sudah menanam. Menanam apa, Pak? Saweri. Oh, strawberry. Di mana? Oh, di Limba. Oh, jauh. Terus? Padi. Di mana? Belajiran Taranganom. Di mana? Oh, di Wadi. Berarti ada praktisnya juga. Nanam enggak? Sekali. Kebetulan kolektif. Saya tahu enggak, Umas? Ini ada pertanyaan. Jadi, kita bicara pupuk berimbang. Ada pupuk tanah, ada pupuk tanaman. Nah, ini soal, bicara soal teknis. Soal teknis, G. Jadi, pupuk tanah dengan pupuk tanaman, bisa dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, gitu. Ada yang bisa menanggapi? Tidak harus saya ini. Ini kan bisa sering. Ada yang bisa menanggapi? Ada pengalaman? Masukkan pupuk tanah. Jadi, pupuk tanah dan pupuk tanaman, itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Bisa dilakukan sendiri-sendiri. Bisa memupuk tanah sekaligus memupuk tanaman. Jadi, bisa. Kalau ada mol, ada POC, itu bisa pupuk tanah busuk tanaman. Karena mikroorganisme itu, kalau nanti ke tanah, itu juga akan mengulit tanah, tapi juga bisa membantu pertumbuhan tanaman. Jadi, banyak. ZPT, bisa pupuk tanah, bisa pupuk tanaman. Banyak. Kemudian, cara memupukannya, bisa dilakukan sendiri-sendiri, bisa dilakukan secara bersama-sama. Dosis, dosisnya itu, kalau menurut saya, yang melihat kondisi. Karena itu tidak, semakin banyak, semakin baik menurut saya. Tapi, kalau terlalu banyak, tidak baik. Apapun, kalau over, tidak baik. Tapi, ukuran banyak itu, tidak over, maksud saya. Saya ke-dita terima ini. Ukuran banyak itu, tidak boleh over. Tapi, semakin banyak, semakin baik. Bisa menjawab pertanyaan? Ada yang belum terjawab? Tidak. Jadi, kalau komposit, jelas ke tanah. Kalau kita ngomong komposit, jelas ke tanah. Tapi, kalau pupuk cair, itu bisa tanah, bisa tanaman. Jadi, kalau kita mau nyemprot, dengan PGPR, itu tidak lalu, tanah ke tanah. Disemprot ke tanaman, juga kena tanah juga, itu kumpuk kedua-duanya. Ternyata akan disalurkan, sampai ke tanah, yang kena tanah itu, juga akan membantu, di bakteri perakarannya. Ya, otomatis. Otomatis. Karena, kalau kita tidak mau ngomong, pertanyaan organik, itu sebenarnya, kuncinya jangan ngomong produksi dulu. Jadi, kalau kita langsung ngomong produksi, kita ngomong teknis, itu nanti akan kesulitan. Tetapi, memang, sebagai, gerbangnya, kita harus, di tanah ini. Karena, kita akan bicara soal, pembedahan tanah. Ketika tanahnya subur, sudah gembur, sudah subur, kita tidak masalah soal pupuk. Pupuk apapun, baik. Karena tanahnya subur. Kesuburan tanah itu, secara otomatis, akan menyuburkan tanaman. Tapi, dengan kerusakan tanah, itu dengan benih apapun, dengan selalu kesulitan. Bisa diterima. Jadi, kesuburan tanah, barupun kita, sehingga diopini lemai, secara otomatis, itu juga diopini tanaman. Secara otomatis. Tetapi, kalau kita diopini tanamannya, belum tentu diopini tanah. Bisa diterima. Ngopini contohnya apa? Kita ngopini tanaman itu, yang pertama, kita di miak. Segerus tanamannya itu. Tapi dampaknya apa? Ngerusak lemai. Kenapa bisa begitu? Tahu enggak? Residu. Jadi, kelompok, apa? Pupuk itu kan, bahannya dari udara, udara. Bisa enggak penjenengan, mau memupukkan ke tanaman, dengan, tanpa ada, kemasan, langsung dipupuk itu. Bisa enggak? Udara itu, sudah dipegang enggak udara. Bisa enggak kamu mau? Enggak bisa kan? Makanya itu dikemas. Dikenas dengan asam. Nah, dengan asam itu, ketika sudah dikemas, itu bisa dipegang, disawar. Kita, simulasikan dengan ini. ibarat tanaman, pulau penjenengan ini tanaman, tanaman ini. Terus pertemuan, pertemuan, kalau di pesta-pesta itu lah. Di pesta-pesta itu. Itu kan sering kita dapat sidangan kayak ini. Dapat minuman. Kan diwadai itu. Apa airnya, misalkan gendong, beda-beda, pilih caranya, tidak apa-apa yang bisa. Padahal disuguhkan, banyaknya rawadai itu. Yang dinikmati penjenengan apa ini? Isinya kan? Isinya. Itu ibarat pupuk, ini nitrogennya tadi. Ya, wadah ini tak ibaratnya, itu asamnya itu. Nah, ketika itu selalu, apa, dilakukan pemukaan-pemukaan, itu saya ibaratkan sering pesta. Pesta yang babaran, metonur honi, yang curu, eh, wah, ini selalu pesta, dan itu selalu minum, wadah itu diguak, menggunurannya, yang ngeresik. Jadi, gelasnya sudah cukup banget, itu sepatutnya dilemah. Semakin pesta, meninggalkan gelas-gelas, gelasnya itu numpuk, asam-asam numpuk. Tidak yang, tidak ada yang membenahi, yang ngeresik. Artinya kan rusak, ditanduri, jadi tidak bisa. Bisa dibayangkan. Jadi, asamnya itu, saya ibaratkan gelasnya tadi, karena ketika dapat, kiriman orea, itu yang diminumkan nitrogennya, kandungan udara ini. Nah, sehingga, kemasannya itu kan tidak, tidak dipakai, akhirnya jadi limbah di tanah ini. Akhirnya tanahnya jadi bantat. Cacing sudah mati, mikroba sudah mati. Akhirnya, saya ibaratkan jantung, tarik sentik-sentik. Ditanduri, urap-urap-urap, jantungnya lain. kandungan pasir kosong. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami. Nah, makanya ketika kita ngomong, bertanyaan organik, memang harus tahu. Fungsi kompos itu, itu apa harus tahu. Kalau tidak, masyarakat petani itu, karena tidak tahu, dikasih pupuk kompos saja, tidak mau. Gundanya tidak mengerti ya. Tapi, jika ikimi pupuk kimi, ya senang banget, subsidi konbayarnya senang. padahal lebih sekti sing, karena soal pemahaman. Soal pemahaman. Seik dikai sing marai lorah gelam, tapi seik dikai marai sehat. Mau. ada pertanyaan lagi? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab enggak? Jawabannya, sekarang kita mulai, bagaimana pertanyaan ini, nanti kita buktikan dengan, ekologi tanah itu. Nanti kita akan melihat, bagaimana, kemampuan, apa, uji daya kapilarnya. Jadi, menyerap air. Air itu, bisa menyerap air atau enggak? Karena kalau itu sudah padat, bantat lah katanya. Pesoran yang mikroban ini, terang mati. Tapi, kalau ada banjir, ya senang, kalau ada yang tidak ada. Kalau ada yang tidak ada. Kemudian, yang kedua, nanti kita uji sekalian. Itu, apa, kita simulasikan kaitan dengan, kalau tanah musim, soal banjir kan, banjir. Kenopo Kaurak, ini diberi banjir sekarang. Kaitan dengan, apa, daya resapnya tanah itu, gimana? Nanti akan menjawab pertanyaan. Kemudian, ada lagi kaitan dengan, oksigen, kebutuhan oksigen. Tanah itu bisa menyerap oksigen atau enggak? Nanti air asinya gimana? Air asinya tanah itu gimana? Kalau nanti, oksigen bisa masuk, terus di situ juga ada, perubah makanan ini juga ada di situ. Kemudian, apa, daya serap airnya juga bagus, tanah itu bagus. Jawabannya, mungkin seperti itu, tapi nanti kita perlu buktikan, peragaan-peragaan. Bisa diterima ini. Nah, makanya hari ini, kita mau mulai saja, kita mulai saja dari pertanyaan ini, kita buktikan. Yang pertama, nanti kita uji, kapiler. jadi kita mulai, apa, kalau teksturnya, enggak ada kertas, aneh ya bagus. Sebenarnya, kita ada, empat lah, mulai dari tekstur tanahnya itu, kita uji, kita lihat, tapi, apa, plastik. Plastik. Oh iya. Oke. Jadi, kalau kita biasa ke sawah, pas sawahnya itu dibacak, dan olah tanah kan dibacak sebelum tanam ini. Nah, penjenengan tahunya kan, hanya tanah, dan ada airnya, setelah dibacak, menjelangkan di tanam itu. Tapi penjenengan tidak tahu tekstur tanahnya, itu apa saja yang ada di situ. Ada pasir, kemudian ada tanah lempung, ada tanah, apa, debu, ada topsoilnya paling atas itu. Nanti ada pos susunannya. Susunannya itu. Dan yang kedua, kita uji, kalau itu nanti kan kita melihatnya, dari permukaan, ngerti ini ngarep dulu-gedok. Tapi harapannya kita tahu teksturnya. Itu yang pertama, kaitan untuk menjawab pertanyaan. Pengen mengetahui, susunan tanah yang ada di tekstur tanahnya raya apa. Yang kedua, kita uji soal daya kapiler. Daya kapiler itu, daya apa, menyerap air. Jadi, kalau kita bayangkan gini, di musim kemarau. Terus apa kean? Terus? Oke. Jadi, kalau kita simuliskan di musim kemarau, tanah kemarau, musim kemarau, kan tanah itu kan banyak yang retak-retak. Neloh asalnya. Neloh. Tahu neloh? Neloh. Pada musim hujan itu ada airnya, itu digali satu meter saja, airnya muncul. Keluar airnya. Bareng itu ketiga lah, kok terus neloh-neloh. Tapi kita menyakini, nelohku ini neng jeruh, tanahnya ya neng bayu nih. Sebenarnya tanahku kenopo, kok bisa neloh itu, tanah itu melayu yang jeruh terus. Apa melayu yang nyamping? Apa melayu unggah? Nah, itu nanti kita tes. Caranya gimana? Nanti kita bisa kesimpulkan secara teori. Nanti begini, secara teori itu, penjenengan bertani organik itu menggunakan kompos, itu akan muncul pori-pori. Banyak sekali, porinya. Muncul pori-pori. Nanti akan kita buktikan. Nanti sekalian, anunya ya, saya akan jelaskan dulu ya. Sehingga ketika muncul pori-pori itu, ketika nanti ada kemarau begini, air itu tidak langsung bisa masuk ke permukaan terlalu menguap. Tapi bisa naik, tapi tidak sampai ke permukaan. Karena pori-porinya banyak. Nah, itu hanya berhenti di perakaran. Sehingga walaupun musim kemarau, penjenengan nanamnya tetap bisa hidup dan baik. Tapi ketika pori-porinya itu sudah sedikit, bahkan tidak ada, kalau mati tidak ada, itu ibaratnya begini. Penjenengan kayak, ano, tahu orang nyedot di sawah itu, pakai air pompa itu. Pakai air pompa itu, ke dalamnya menggunakan apa? Pipa. Pipa. Dengan menggunakan pipa, terus dipasih bisel, terus saya metu bayu nih. Di pipa, pertanyaan saya, di pipa yang ketanah itu lubangnya berapa? Lubangnya berapa? Berapa, tahu enggak? Pipa itu lubangnya di paling bawah atau paling atas. Benar. Jadi lubangnya yang satu, singgisor karunnya. Kalau pipa itu nanti dikasih lubang banyak, itu bisa keluar enggak? Bisa keluar enggak? Isinya itu ketika pori-porinya itu rapat, pori-porinya itu sedikit, begitu musim kemarau itu, tanah langsung merekah, karena enggak ada pori-porinya, terus menguap, sehingga tanaman itu hidupnya juga susah karena kering sampai ke bawah. Tetapi ketika itu pori-porinya banyak, ibarat pipa tadi, lubangnya itu banyak, tanah itu enggak bisa ke atas. Hanya cukup sampai di perakaran, terus nanti berhenti di situ, tidak menguap, tidak neloh, tidak neloh. Jadi tanah-tanah yang mengandung pasir itu mesti tidak ada telohnya. Bisa dipahami. Silahkan nanti dicek di lapangannya. Dan nanti kita buktikan, karena kita membuktikan agak susah jujur, karena medianya basah. Jika basah untuk menerap airnya itu juga bisa. Tapi nanti kita, Bapak-bapak presentasikan, bisa membuktikan nanti di line-up itu bisa membuktikan jenis di rumah. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan mempraktekan kaitannya dengan simulasi panas, musim hujan. Jadi di musim hujan itu kan airnya banyak. Airnya banyak, kemudian sekarang itu banyak terjadi banjir. Nah yang dari percayaan, kenapa banjir? Kenapa tidak masuk ke tanah? Jadi nanti daya tahan apa, tanah menyerap air ini kayak apa? Kalau pori-porinya itu sedikit, bahkan rapat, tidak bisa masuk ke tanah. Air langsung, sehingga terjadi banjir. Tapi kalau tanahnya itu, pori-porinya banyak, banyak komposnya, begitu hujan, itu langsung diserap ke tanah, sehingga tidak terjadi banjir. Itu menjawab pertanyaan penyelenggaraan. Jadi ada jahaya serap untuk menyerap air itu. Kemudian yang keempat, itu nanti kaitannya dengan aerasi. Aerasi itu, tanah itu bisa, oksigen bisa masuk ke tanah itu enggak? Bisa menyerap udara dari luar enggak? Kalau itu bisa, kalau itu sudah bisa, itu perakaran bakteri yang ada di tanah, di sekitar perakaran itu, bisa hidup subur. Terus cacing, mikroba, itu bisa hidup subur, karena ada oksigennya. Tetapi kalau tidak, tidak bisa menyerap udara yang dari ini, itu cacing mati, terus mikroba mati, akhirnya tanah jadi rusak. bisa dibahami ini. Langsung saja kita praktek, ini waktunya, kok pakai istirahat? Oh, oh, ini sebelum praktek, waktunya saya kembalikan, Mas Komadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuan Pak D, teman-teman kalau ada pertanyaan, disimpan dulu, nanti bisa disampaikan sekalian pas kita praktek, sekarang kita istirahat dulu, berapa menit? Teman-teman? 15? 15 menit? Kita istirahat 15 menit, nanti lanjut lagi, kita prakteknya di dalam sini saja. Oke.